Juli 2023 ternyata bulan dengan suhu terpanas yang tercatat sepanjang sejarah. Dilansir Kompas.com, para ilmuwan mengkonfirmasi, Juli 2023 adalah bulan terpanas di dunia yang pernah tercatat. Mereka setuju bahwa panas ekstra terutama disebabkan oleh penggunaan bahan bakar fosil. Menurut layanan perubahan iklim Copernicus Uni Eropa dan Organisasi Meteorologi Dunia, pada Kamis 27 Juli kemarin, Juli sangat mungkin menjadi bulan terpanas yang tercatat secara global. Kita tidak perlu menunggu akhir bulan untuk mengetahui hal ini. Juli 2023 akan memecahkan rekor secara keseluruhan, kata Sekretaris Jenderal Antonio Guterres kepada wartawan di New York, dilansir dari DW. Era pemanasan global telah berakhir. Era pendidihan global telah tiba, kata Guterres. Menurut laporan tersebut, suhu selama 23 hari pertama bulan Juli rata-rata 16,95 derajat Celcius, 62,51 Fahrenheit, jauh di atas rekor sebelumnya 16,63 derajat Celcius, 61,93 Fahrenheit, yang ditetapkan pada Juli 2019. Layanan iklim mengatakan suhu bumi untuk sementara telah melampaui ambang batas 1,5 derajat Celcius di atas tingkat praindustri. Cuaca ekstrim yang telah mempengaruhi jutaan orang di bulan Juli sayangnya adalah kenyataan pahit dari perubahan iklim dan gambaran masa depan, kata Sekretaris Jenderal Organisasi Meteorologi Dunia Petri Taalas. Kebutuhan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca lebih mendesak daripada sebelumnya. Aksi iklim bukanlah kemewahan tetapi suatu keharusan, kata Taalas. Angka yang menjadi tujuan perjanjian Paris tersebut merupakan indikator titik di mana dampak iklim menjadi semakin berbahaya bagi manusia dan seluruh planet.